Sebuah gambar kontrakan di Jalan Kebun Bawang Limba, Kelurahan Kebun Bawang Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijadikan lapak berjudi oleh sejumlah orang. Hal tersebut terungkap dari penggerbekan unit reskrimpol sek Tanjung Priok di lokasi pada Sabtu 16 November lalu. Dari penggerbekan kontrakan yang dijadikan lapak judi ini, polisi mengamankan tiga pelaku. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jakarta. Gerald Leonardo, silakan untuk kelaporan legapnya. Selamat sore Adila dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada dapat saya laporkan memang bahwa pada Sabtu 16 November 2024, ini aparat polisian dari Polsek Tanjung Priok melakukan penggerbekan ke sebuah kamar kontrakan. Tepatnya yang berada di Jalan Kebun Bawang Limba, Kelurahan Kebun Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di mana dalam penggerbekan itu polisi mengamankan tiga orang yang kedapatan sedang bermain judi di sebuah kamar kontrakan yang memang sudah dimodifikasi ataupun diubah menjadi lapak judi kartu remi. Di mana memang berdasarkan keterangan dari Tani Treskrim Polsek Tanjung Priok, AKP Tomi Brian, penggerbekan ini menindaklanjuti laporan dari masyarakat yang merasa resah terkait dengan keberadaan penghuni kontrakan bersama warga yang bermain judi di dalam kontrakan itu. Dan memang kondisi ini cukup miris karena memang perjudian ini sudah merambah ke berbagai kalangan, bahkan juga kepada ibu-ibu rumah tangga yang memang kedapatan sedang bermain judi di dalam kontrakan tersebut. Terhadap para pelaku ini polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, terutama kartu remi yang digunakan oleh para pelaku untuk bermain berbagai jenis judi, termasuk samgong, remi, dan juga judi-judi jenis lainnya. Ada pun memang terkait uang tunai, ini polisi juga menyita sekitar Rp110.000 dari meja yang berada di dalam kamar tersebut. Tani Treskrim Polsek Tanjung Priok juga mengatakan bahwa kamar kontrakan ini memang sudah dijadikan sebagai lapak perjudian sudah sekitar satu bulan lamanya, di mana memang penghuni kontrakan seorang pria berinisial MAS ini memang menjadikan kamarnya sebagai lapak judi dengan mengeluarkan kasur dari dalam kamarnya dan memasukkan sebuah meja panjang yang kemudian dikelilingi beberapa kursi plastik. Di sanalah MAS dan juga rekan-rekannya ini bermain judi. Dan pada hari 1 tanggal 16 November itu memang polisi mendapati MAS tengah bermain judi dengan dua orang lainnya yang diketahui merupakan ibu rumah tangga. Dua ibu rumah tangga ini masing-masing berusia 52 tahun dan juga 42 tahun. Mereka diketahui merupakan warga Tanjung Priok yang tinggal tak jauh dari kontrakan tersebut. Dan kepada polisi, para ibu rumah tangga ini mengakui bahwa mereka bermain judi untuk mencari keuntungan yang nantinya akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga pelaku perjudian ini sudah diamankan dan memang saat ini sudah ditahan di tahanan Polres Metro Jakarta Utara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan adalah kembali ke studio. Baik, terima kasih. Untuk informasi legapnya silakan bertugas kembali. Tribunors, berikut kami tampilkan wawancara bersebaik itu Tomi Priyana, Kanditres Krimpol, Sek Tanjung Priok. Berikut untuk tayangannya. Untuk kronologi, kami lakukan observasi di sekitar wilayah Kebun Bawang, Tanjung Priok. Kemudian kami mendapati laporan dari masyarakat sekitar. Ada beberapa orang atau sekolah obok sedang bermain judi. Kemudian kami mendatangi di wilayah Kebun Bawang, pukul 21.30 malam. Pada saat 16 November, kami datangi salah satu kontrakan di daerah Kebun Bawang. Lalu kami dapati tiga orang pelaku bermain judi sanggong dengan barang bukti. Artur Remy, beserta uang tunai 110 ribu. Kemudian untuk para pelaku, tiga orang berinisial MAR, E, dan FS. Dari ketiga pelaku, salah satu penghubunginya adalah pemain judi tersebut. Alasan para pelaku bermain judi, remi, atau sanggong karena mencari keuntungan atau keberuntungan.